Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Belajar Geo Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang Mitigasi dan Adaptasi Kebencanaan Pada video kali ini kita akan membahas pengertian dan jenis-jenis mitigasi bencana Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan juga bunyikan tanda lonceng Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana Tujuannya yang pertama adalah untuk meminimalisir dampak resiko bencana Yang kedua adalah sebagai pedoman di dalam perencanaan pembangunan Dan yang ketiga adalah membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bencana Klasifikasi bencana, mitigasi bencana itu dikelompokkan menjadi dua jenis-jenis mitigasi bencana Yaitu adalah mitigasi struktural dan non-struktural Dan yang kedua mitigasi untuk jenis bencana di Indonesia Yaitu meliputi mitigasi bencana gempa bumi, tsunami hingga sampai kekeringan Pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis mitigasi bencana Kita lanjutkan jenis-jenis mitigasi bencana Yang pertama adalah mitigasi struktural Yaitu mitigasi bencana melalui pembangunan prasarana fisik Dan menggunakan pendekatan teknologi Yang termasuk mitigasi struktural Yang pertama adalah pembuatan kanal atau terusan untuk pencegahan banjir Dengan meluruskan sungai atau membuat kanal atau terusan seperti ini Yang umumnya biasanya sungai berkelak-kelak Tentu akan mengurangi wilayah yang terkena banjir Yang kedua adalah alat pendeteksi aktivitas gunung berapi Untuk memantau perkembangan ketika suatu gunung akan meletus Dan biasanya ditempatkan di sekitar puncak gunung berapi Atau di lereng-lereng gunung berapi Yang ketiga adalah early learning system atau prediksi dini tsunami Yang ini penempatannya adalah di tengah lautan atau di samudera Dan yang keempat adalah membangun tanggul sungai atau tanggul laut Dimana ini terjadi apabila di beberapa wilayah Suatu pantai daratannya lebih rendah daripada lautan Seperti di pantai utara Jakarta, pantai utara Semarang, dan lain-lainnya Jenis mitigasi yang kedua adalah mitigasi non-struktural Yaitu mitigasi bencana selain pembangunan fisik Yang termasuk mitigasi non-struktural Yang pertama adalah legislasi Atau undang-undang penanggulangan bencana Peraturan pemerintah Keputusan presiden Dan payung hukum lain tentang mitigasi bencana Yang kedua adalah pelatihan penyuluan dan juga desiminasi Yang dilakukan oleh pemerintah Baik oleh BPPD, Pasarnas, PMI, dan lain sebagainya Yang ketiga menetapkan peduman dan tindakan darurat Serta adalah bila setiap masyarakat atau sebagian dari warga masyarakat Masuk menjadi anggota asuransi Baik asuransi, harta benda, jiwa, dan sebagainya Kita lanjutkan sistem nasional penanggulangan bencana Ada tiga Yang pertama aspek legislasi Yaitu dasar hukum yang mengatur sistem penanggulangan bencana Aspek legislasi ini meliputi undang-undang nomor 24 tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 Tentang BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana PP nomor 21 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanganan bencana Dan keputusan Presiden nomor 111 tahun 2001 Serta peraturan kepala BNPB Yang dibuat biasanya setiap tahun Aspek yang kedua adalah aspek kelembagaan Yang mencakup dua Yaitu kelembagaan formal Meliputi BNPB Baik di tingkat pusat BNPB ini yang tingkat pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan di tingkat daerah Baik provinsi maupun kabupaten Yaitu BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sementara lembagaan non-formal Seperti forum PRB Atau pengurangan risiko bencana Dan platnas dan lain sebagainya Kemudian aspek yang ketiga Antara lain adalah aspek pendanaan Yang meliputi ABPN ABBD Dana kontingensi Dan juga bantuan masyarakat Serta komunitas internasional Bantuan kontingensi Atau dana kontingensi Adalah dana yang biasanya dicadangkan Untuk menghadapi Suatu kemungkinan terjadinya bencana Yang biasanya tidak diduga Strategi mitigasi bencana Yang pertama adalah Pemetaan daerah rawan bencana Yang kedua Pemantauan Seperti ini Pemantauan banjir di Jakarta Dan juga di beberapa tempat di Indonesia Yang sudah disiapkan Agar masyarakat siap Untuk menghadapi bencana tersebut Yang ketiga adalah Penyebaran berbagai informasi Tentang bencana Atau hal yang akan terjadinya bencana Sosialisasi dan penyuluhan Yang sasarannya adalah Satporlak BB PB Satlak atau satuan pelaksana Penanggulangan bencana Dan masyarakat Yang tujuannya adalah Agar masyarakat selalu siap Di dalam menghadapi bencana Selanjutnya ada Pelatihan dan pendidikan Seperti Simulasi terjadinya Suatu bencana Serta juga ada Mestinya peringatan dini Karena fungsinya Untuk menyampaikan hasil pengamanan Jika akan terjadi bencana Terima kasih atas perhatian kalian Dan untuk Kelanjutan dari video ini Silahkan disaksikan Video berikutnya Tentang mitigasi Untuk jenis bencana Di Indonesia Mulai dari bencana Gempa bumi Kekeringan dan lain-lain Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh